Jadi gini tante-tante ini Maya Jadi Maya itu kemarin ditugasin untuk interview salah satu dokter di rumah sakit medistra Jadi interview ini memang tujuannya untuk laporan PBB untuk keumum gitu Nah jadi selama interview ini aku ngobrol-ngobrol sama dokternya Aku bahas masalah corona lebih lanjut lagi, seberapa bahaya Karena kan berita yang keluar sekarang banyak yang simpang siur Jadi dia bilang sebenarnya memang corona ini kalau tingkat kematiannya tuh gak setinggi penyakit-penyakit lain Kayak diabetes, jantung, atau virus-virus SARS atau MERS gitu Cuman mungkin yang bikin ini orang panik karena ini virus baru Dan juga virus ini tuh cepat banget nyebarnya Jadi deket-dikit sama orang yang kena penyakit corona tuh kita bisa kena juga gitu Cuman ada beberapa langkah yang bisa kita lakuin untuk pencegahan Yang pasti pertama itu langkahnya sangat-sangat simpel Jadi menjaga personal hygiene atau jaga kebersihan diri Terus yang kedua juga olahraga yang teratur Terus juga makannya harus makan-makan yang bergizi Jadi bener-bener sesimpel ini Karena virus corona ini sebenarnya ketika masuk ke badan kita Itu gak langsung kita kena sakit gitu Jadi dia menunggu selama 14 hari baru akhirnya virus ini tuh bisa menyebar Nah jadi selama 14 hari ini kalau sistem imun kita kuat Virus ini akan mati sendiri dan kita gak akan jadi sakit gitu Dia menganalogikan virus ini kayak seperti bom yang dirakit sama teroris gitu Jadi bayangin teroris masuk ke tubuh kita Gak langsung lempar bom Tapi teroris ini tuh merakit dulu bomnya Nah selama proses perakitan bom ini Kalau sistem imun kita kuat Kita itu bisa meredam penyakit ini gitu Jadi penyakit ini gak jadi meledak Jadi bomnya tuh gak jadi meledak Tapi jadi hilang gitu Nah makanya yang paling penting itu jaga sistem imun Jadi harus banyak olahraga Harus makan-makan yang bersih Terus juga harus jaga kebersihan Rajin mandi, cuci tangan, semua segala macem Itu sebenarnya udah paling dasar banget Terus kenapa banyak orang yang mati Sebenarnya orang yang mati ini karena dia Satu dia berarti kontak dengan hewan itu deket Hewan yang seperti apa Yaitu hewan-hewan reptil itu gitu Makanya di Wuhan kan banyak yang mati Karena mereka kontaknya langsung Dan kedua itu sebenarnya ada beberapa orang yang rentan kematian gitu Rentan kematian untuk menyakit ini tuh Untuk orang-orang yang memang dia sudah usia lansia Dan dia sistem imunnya tuh lagi gak kebal Makanya virus ini tuh bener-bener mengandalkan sistem imun kita Jadi kalau kita khawatir Yang harus kita lakuin adalah Gimana caranya kita ngejaga sistem imun kita kuat terus dan sehat terus gitu Terus Aku juga nanya soal penggunaan masker Sebenarnya masker itu perlu apa enggak Jadi dokternya bilang Hanya ada dua tipe manusia Yang perlu menggunakan masker Yang pertama manusia yang memang dia sedang sakit Yang kedua manusia yang dia memang menjaga atau merawat orang yang sakit Selebih dari itu kalau kita ke tempat umum Kita kan takut kadang-kadang Apakah ada orang yang sakit apa enggak gitu Nah caranya sebenarnya sah-sah aja kalau mau pakai masker Cuman harus diperhatiin maskernya Jadi bukan masker yang dijual pasaran Jadi dia menyarankan masker N95 yang putih itu Kalau mau pakai masker, pakai masker itu Kenapa? Karena masker yang di pasaran itu Sebenarnya hanya 30% membunuh hukuman Jadi masker pasaran itu sebenarnya masker yang cocok untuk jaga debu Untuk orang yang punya asma Kayak gitu Jadi enggak benar-benar membunuh virus Yang bunuh virus itu masker N95 yang putih tadi itu Terus aku juga ngobrol nanya Apa perbedaannya dengan flu? Karena kan semua penyakit itu mirip gejalanya kayak flu Kayak misalkan bebatuk, pilik, demam, sumeng, semua segala macam Dia bilang sih sebenarnya dokter belum bisa mengidentifikasikan Benar-benar perbedaannya antara corona sama flu Karena mirip banget Cuman dia ngasih tahu Tanda-tanda bahaya itu terjadi ketika kita sesak nafas berhari-hari Selama 2 hari lebih pada saat malam Itu udah harus langsung dicek Dan demam kita tuh di atas 38 derajat Itu udah harus langsung dicek Selebihnya kalau kita kayak ada pilek, ada meler Itu kemungkinan bukan corona Karena corona itu cuma demam, batuk, sama sesak nafas Jadi kalau kita pilek, pusing itu kemungkinan kita flu Jadi kalau kita batuk-batuk aja Misalkan batuknya cuma berapa saat gitu Itu juga belum tentu corona Dan kemungkinan besar bukan corona Yang batuk dibahas disini tuh batuk-batuk Kalau yang berlangsung lama dan parah banget Kayak orang batuk darah gitu Jadi itu baru harus langsung dicek Jadi sebenarnya intinya gak ada yang perlu dikhawatirkan Kalau kata dokternya Cuman memang harus sangat berhati-hati Sama kebersihan diri dan kesehatan makanan yang kita makan Karena itu ngaruh ke sistem imun Dan sistem imun ini sangat-sangat berperan dalam penentuan Apakah virus corona ini bisa meledak di tubuh kita atau tidak Begitu